Mereka baik banget, aku dapet foto coba bertiga sama mereka Pake apa? Halo, apa kabar berita artis terbaru? Meski sudah menjadi anak pejabat, namun pada kenyataannya ketujuh artis ini tidak pernah sombong Bahkan mereka saja baru diketahui sebagai anak pejabat setelah dikorek secara langsung oleh publik Waduh, ini mah anak pejabat yang bener ya guys Seperti halnya Nirina Zubir, Ralin Syah, hingga Iqbal Ramadan Ini dia, berprestasi, tujuh artis anak pejabat tak pernah pamer harta Nirina Zubir Namanya sudah mulai dikenal banyak oleh orang setelah menjadi VJMTV Indonesia Nirina Rodotuljana Zubi, seorang presenter atau aktris Wanita yang biasa diselapan Nirina ini kelahiran Madagaskar, tanggal 12 Maret 1980 Ternyata banyak yang belum tahu jika dia anak pejabat seorang diplomat senior yang berasal dari Pariaman, Sumatera Barat Ayah Nirina Zubir, Dr. Handes Haji Zubir Amin Dulunya pernah menjabat sebagai konsul jeneral konjen RI di Merseille, Perancis Dirinya juga kerap bertugas di berbagai negara Wah, anak pejabat berarti orang kaya dong ya guys Ralinsyah Anak pejabat lainnya disini juga ada Ralinsyah Ralinsyah dikenal sosok aktris tanah air berparas cantik Dia sudah banyak memerankan beberapa film Indonesia Namanya melesat ketika membintangi film 5 cm Sebagai Riani pada tahun 2012 Wanita kelahiran Jakarta, tanggal 4 Maret 1985 ini Tumbuh besar di Medan, Sumatera Utara Dia mempunyai darah campuran Sumatera dan Malaysia dari sang ayah, Rahmat Syah Ralinsyah bisa kata sebagai anak pejabat loh Sang ayah adalah diplomat pengusaha Mantan anggota MPR dari Sumatera Utara Konsultan kehormatan Turki di Medan Keren ya? Asyanti Asyanti lahir di Jakarta, tanggal 4 November 1984 Dari pasangan Sujahyo Hasnoputro dan Farika Sidi Awalnya, Asyanti sebagai anak bungsu dari 5 bersaudara ini Tidak direstui menjadi seorang penyanyi Ditambah lagi kakek Asyanti seorang diplomat dan sang ayah Yang juga mengabdi sebagai staff internasional PBB Jadi Asyanti pun akhirnya mengikuti jejak keluarganya Ya, bisa dibilang sih anak pejabat so Asyanti pun mengambil jurusan kuliah hubungan internasional di Universitas Paramadina Ayah Asyanti Sujahyo Hasnoputro merupakan mantan staff ahli di organisasi di bawah PBB, UNICEF Sedangkan kakeknya sendiri, Profesor Dr. Kiai Haji Abdullah Siddiq SH Sempat menjadi pejabat di era pemerintahan Presiden Soekarno Serta pernah bertugas sebagai diplomat di tahun 1960-an Lanjut, anak pejabat lainnya Velo Vivexia Kaligis atau yang dikenal dengan Velo Vivexia adalah seorang artis berdarah Minahasa Jawa Wanita cantik kelahiran Manado tanggal 13 Maret 1990 ini Merupakan anak dari pengacara kondang Ose Kaligis dan Alfa Lolita Ose Kaligis juga pernah menjadi fungsionaris partai Golkar Velo Vivexia sejak kecil telah terjun ke dunia hiburan Tahun 2000 pada saat usianya masih kanak-kanak Dia mengeluarkan album Velo V Lagu andalannya kala itu berjudul Tikus Nakal Ivan Gunawan Lanjut ke anak pejabat selanjutnya Ada Ivan Gunawan Ivan Gunawan lahir di penghujung tahun Tanggal 31 Desember 1981 Pria kelahiran Jakarta ini merupakan anak bungsu dari tiga bersaudara Dari pasangan suami istri Bambang Cahyo Gunawan dan Erna Gunawan Dari kedua orang tuanya inilah perawakan tinggi besar Ivan diperoleh dengan tinggi badan 185 cm Namun sebelum lanjut jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng di bawah ini Agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik serta berita artis terbaru lainnya Tak disangka Ivan masuk dalam deretan artis ini ternyata anak pejabat terkenal Indonesia Ayah Ivan Gunawan, Bambang Cahyo sudah lama warawiri menduduki jabatan-jabatan strategis dalam pemerintahan Bambang Cahyo tercatat juga sudah menjabat sebagai konsul jenderal konjen RI di Toronto Menjalani hidup mandiri sejak dari kecil mengantarkan anak diplomat ini menjadi orang yang penuh kreatif Dia bahkan sukses di dunia fashion sebagai seorang desainer serta artis di panggung hiburan Sherina Munaf Wanita bernama lengkap Sina Sherina Munaf ini Lahir di Bandung, Jawa Barat tanggal 11 Juni 1990 Sherina adalah penyanyi dan artis Indonesia yang sudah tenar sejak masih berumur 9 tahun Putri kedua dari tiga bersaudara pasangan Triawan Munaf dan Luki Aryani ini Muncul pertama kali pada tahun 1999 dengan album Andai Aku Besar Nanti Pehobi melukis ini membawakan lagu-lagu gubahan Elfa, Secioria Terkesan anggun dan berpendidikan Sherina Munaf ternyata berasal dari keluarga pejabat Ayahnya, Triawan Munaf, bahkan sempat ditunjuk sebagai komisaris utama PT Garuda Indonesia Persero TBK Saat karirnya sedang di puncak, Sherina memutuskan untuk mundur sejenak Iqbal Ramadhan Iqbal Diafakri Ramadhan adalah aktor dan penyanyi berkebangsaan Indonesia Iqbal mulai berkarir sebagai aktor dengan perannya sebagai trapani di drama musikal Laskar Pelangi pada tahun 2010 Ia kemudian menjadi anggota grup vokal Cowboy Junior pada 2011 Sampai grup tersebut bubar pada tahun 2017 Iqbal Diafakri Ramadhan atau lebih dikenal dengan Iqbal Ramadhan atau nama panggungnya Iqbal Cijiar serta Iqbal Ramadhan Iqbal mengawali karir dengan ikut serta dalam drama musikal Laskar Pelangi tahun 2010-2011 Yang berperang sebagai trapani Selain itu, ayah Iqbal Ramadhan bekerja di sebagai Vice President Treasury Pertamina Apa yang lebih dikenal dengan badan perbendaharaan Iqbal Ramadhan memiliki nama lengkap yaitu Iqbal Diafakri Ramadhan Yang lahir pada 28 Desember 1999 di Surabaya, Jawa Timur Terima kasih telah menonton!